assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah mengunjungi tajem elektronik channel dalam kesempatan yang baik sekali ini saya ada setobok yang tipenya adapternya terpisah seperti ini dengan kondisi mati jadi tidak memenyalah bagaimana cara untuk memperbaikinya simak terus video saya kali ini langkah yang pertama saya pastikan jika setobok ini mati maka harus kita pastikan dulu adapter ini dalam kondisi baik jika kita lihat secara sekilas fisik dari setobok ini ada seperti gelembung ini kembung di bagian ini kemungkinan ada sesuatu di dalamnya yang mempengaruhi adapter ini bisa kembung seperti ini oke langsung saja akan saya buka begini cara membukanya menggunakan obeng seperti ini dengan menusuk bagian yang ada kabelnya ini dan kita congkel perlahan ya seperti ini oke jika sudah seperti ini kita tinggal buka saja pelan-pelan nah beginilah penampakannya selanjutnya kita lihat bagian dalamnya kita tarik saja ini ternyata di dalam adapternya atau di rangkaian adapternya ini ada satu kapasitor ini yang kembung ternyata ya sebab kembung kapasitor ini biasanya dari komponen diodea ini sebelah ini yang ketika digunakan ini diodea akan panas sekali sedangkan untuk jenis kapasitor seperti ini biasanya tidak tahan panas dan akan mengakibatkan kembung seperti ini ya jadi untuk memperbaikinya akan saya ganti dulu kapasitornya ini oke langkah selanjutnya kita siapkan dulu kapasitor penggantinya ini jadi saya sudah menyiapkan kapasitor ini 470u25V sedangkan yang disini sebenarnya ukuran 1000u16V tidak masalah dan ini kapasitor pengganti sudah saya kasih kabel seperti ini apa maksud dan tujuannya ikuti terus video kali ini yang pertama ini akan saya lepas dulu kapasitornya ya menggunakan solder tentunya oke jika sudah terlepas tinggal kita pasang kapasitor penggantinya yang perlu diingat bagian negatif sama positif jangan sampai terbalik ya ini bagian yang negatif nanti dimasukkan di lubangnya ini pada bagian yang ada garis-garisnya ini ya berarti disitu negatif sedangkan yang positifnya sebelahnya oke saya pasang dulu ini saya pasang negatifnya terlebih dahulu ini saya pasang negatifnya terlebih dahulu selanjutnya akan saya tambah timahnya supaya kuat hasilnya pastikan harus tersolder dengan kuat ya oke setelah itu kenapa ini saya kasih kabel panjang maksud dan tujuannya ini akan saya jauhkan dari dioda ini ya yang ketika on ini dioda akan panas untuk menghindari panasnya dioda maka kapasitor akan saya pindah ke bagian ini yang masih ada sisa ruangan yang penting nanti ini bisa masuk ke dalam boxnya ini ini saya pasang dulu ke dalam boxnya jadi kenapa adaptor ini bisa cepat rusak bisa jadi perkiraan saya setop box ini gak pernah dimatikan ya jadi yang sering kejadian itu cuma tv nya saja yang dimatikan sedangkan setop box ini gak pernah dimatikan ya jadi saran saya jika tidak digunakan setop box alangkah baiknya dimatikan melalui remote atau dilepas colokan adaptornya ini saya pasang dulu setelah itu akan saya coba ini ya kita colokin dulu ke listrik sudah saya colokin ke listrik kita pasang ke bagian ini kita lihat hasilnya alhamdulillah setop box ini berfungsi normal kembali demikian saja sekilas cara bagaimana memperbaiki setop box kali ini semoga bermanfaat buat anda semuanya yang telah menonton jumpa lagi di lain kesempatan di tajam elektronik channel untuk video-video yang lain tentang perbaikan elektronik silahkan kunjungi channel saya oke semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati